Sekjen PDIP Hasto Kristianto bantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo meminta bertemu dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu Hasto menegaskan, pintu rumah Megawati selalu terbuka bagi pemimpin yang ingin bertemu dengan dirinya. Terlebih, bagi pemimpin yang memikirkan rakyat bangsa dan negara. Sebab menurutnya, hal itu jauh di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Hasto menyarankan Jokowi untuk ditemani beberapa sosok bila ingin bertemu dengan Megawati. Beberapa sosok itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Komisaris PT Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Hal itu disampaikan Hasto di Jakarta Convention Center, Minggu 21 Januari 2024. Belakangan ini, hubungan Jokowi dengan PDIP tengah diisukan merenggang. Hal itu setelah putra sulung Jokowi Kiberan Raka Bumingraka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal semula, Kiberan merupakan salah satu kader PDIP. Sementara PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Selain itu, Megawati kerap menyinggung soal kekuasaan yang diduga ditujukan kepada Jokowi. Lalu, pada peringatan hari ulang tahun PDIP ke-51 pada 11 Januari kemarin, Jokowi juga tidak diundang. Jokowi pun tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada momen perayaan tersebut. Di lain sisi, kepala negara itu memang tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!